Intro Yo, Halo Next Generation Berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe Dan jangan lupa klik icon loncengnya juga Agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification Rally, satu dari sekian banyak karakter zaman old yang masih eksis di semesta One Piece Meskipun sudah tak berperan aktif sebagai bacak laut Namun keberadanya menjadi memok bagi angkatan laut Setidaknya sampai hari ini, dia masih mau membagikan pengalamannya kepada bacak laut era sekarang Terkhusus kelompok Mugiwara Masih segar dalam ingatan kita ketika si kakek tua ini menahan serangan Kizaru Bahkan mampu bergerak cepat sebelum serangan tersebut mengenai member SHP Saat peristiwa tersebut, Rally tercatat sudah berumur 76 tahun Lalu 2 tahun kemudian, atau tepatnya pasca time skip Sekali lagi dia beraksi untuk melepas SHP menuju dunia baru Ilmu tentang haki yang dia ketahui kemudian dibagikan kepada Luffy Tujuannya untuk memperkuat sang kapten dalam melanjutkan petualangan mereka di dunia baru Karena Rally percaya bahwa kelompok Mugiwara masih belum mampu Jika saat itu juga mereka memaksakan diri untuk langsung terjun ke New World Tentunya hal tersebut melalui sebuah pertimbangan Dimana Rally mengingatkan Luffy tentang peristiwa yang menimpa SHP ketika berhadapan dengan Kuma Nah, baru-baru ini kita sedikit diperlihatkan aksi Rally saat melatih Luffy Dimana dia dengan mudahnya menahan Gear 4 Yang notabene dikenal sebagai perwujudan dua iblis terkuat yang saat ini Luffy miliki Hal ini menunjukkan bahwa Rally masih belum habis Meskipun sudah memasuki umur senja Namun dia masih bisa bergerak dengan cepat Dan tak perlu waktu lama untuk mementalkan bondsman Luffy Apa jadinya jika Rally masih aktif dalam dunia perbajak lautan di semesta One Piece ini Mungkin dia akan masuk menjadi kandidat salah satu karakter One Piece paling overpower Hanya beberapa orang yang saya kira mampu untuk menandingnya Semisal karakter yang satu era dengannya seperti Sengoku dan Guard Lalu kemudian ada para Yonko dan pemimpin pasukan revolusi Atau mungkin pula para Gorosei dan Imsama Serta bajak laut legendaris yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan Saki dalam chapter 498 mengatakan Bahwa Rally 100 kali lebih kuat dari para Supernova Ya saya kira untuk para bajak laut era sekarang Mungkin harus berpikir ulang apabila mereka ingin melawan The Dark King Silver's Rally Nah lalu kenapa sih Rally tak membentuk bajak laut lagi seperti Sengs misalnya Ataupun bagi Yuk mari kita terka alasan-alasan tersebut Menghormati Roger Adalah pukulan telak bagi para kru bajak laut Roger Ketika kaptennya memutuskan untuk membubarkan kelompoknya Nah setelah pembubaran tersebut Satu persatu kru Roger melanjutkan kehidupannya masing-masing Dan banyak diantara mereka yang memutuskan tak berkiprah lagi sebagai seorang bajak laut Diketahui hanya Sengs dan bagi saja yang melanjutkan perannya sebagai bajak laut Dengan membentuk kelompok masing-masing Pada chapter 504 Ketika itu Rally sempat mengatakan Bahwa saat ini aku hanyalah sebagai orang tua dan lebih suka hidup damai Nah kemungkinan sepeninggalan Roger Dia memang menghabiskan sisa hidupnya di kepulauan Sabodi Yang merupakan tempat terakhirnya melakukan perbincangan bersama kaptennya Artinya dia memang tak berminat lagi untuk menjalankan perannya sebagai bajak laut Dan lebih menghormati lagi keputusan dari Roger Berangkat dari fakta tersebutlah Kemungkinan Rally juga mengambil keputusan yang sama Seperti kebanyakan para mantan awak kapal Oro Jackson yang lainnya Dengan tidak membentuk kelompok bajak laut baru Ya hal ini semata-mata sebagai bentuk penghormatan kepada kaptennya Yang sudah dikenalnya begitu lama Apalagi dia merupakan rekrutan pertama dari seorang Goldie Roger Impian terbesar bajak laut salah satunya adalah Untuk berlayar menuju Grand Line Bagi Rally sendiri yang merupakan anggota bajak laut Roger Tentunya impian tersebut sudah terpenuhi Jika tujuan tersebut telah tercapai Lalu mau apa lagi? Nah karena Rally adalah seorang karakter yang penuh dengan pertimbangan Maka diambil keputusan yang terbaik baginya Dengan tidak melanjutkan perannya sebagai bajak laut Bukan hanya sekedar berlayar ke Grand Line Namun dia juga sudah menaklukkan lautan tersebut Bahkan bersama kelompoknya Rally sudah mengetahui isi harta karun terbesar One Piece Lalu bagaimana dengan Shanks jika dia sudah menaklukkan Grand Line Tapi kenapa dia masih menjadi bajak laut? Saya kira Shanks mempunyai suatu agenda atau kepentingan yang lain Kita kembali lagi ke chapter 506 Sebelum Roger menyerahkan diri Dia sempat menemui Rally terlebih dahulu Dan mengatakan bahwa aku tak akan mati Nah ketika Rally selesai menjelaskan masa lalunya Kemudian Usopp menanggapinya dengan mengatakan Ini seperti yang Roger harapkan Untuk membuka era bajak laut baru Namun Rally mempunyai penafsiran yang berbeda Dia hanya menganggap bahwa Roger telah mati Dan yang bisa menciptakan era bajak laut yang baru Tak lain adalah orang-orang yang hidup pada era tersebut Nah salah satu orang yang dimaksudkan oleh Rally adalah Shanks Mungkin sebelum bertemu Luffy Shanks juga memiliki tujuan yang sama dengan Rally Yaitu untuk menghidupkan era bajak laut yang baru Dan ketika sudah berhasil memprovokasi Luffy Barulah Shanks tahu memang ada kemiripan dalam diri Luffy dengan Roger Dari situlah dia kemudian menceritakan sosok Luffy kepada Rally Pun begitu ketika Shanks menjelaskan perihal tangan kirinya pada si Roige Semata-mata semuanya dipersembahkan untuk era yang baru Jadi makna aku tak akan mati muaranya terdapat pada orang-orang yang menghidupkan kembali era bajak laut Ya saat ini Rally hanyalah seorang kakek tua yang berperan sebagai seorang mentor Kemungkinan dia akan terjun kembali ke lautan ketika menyangkut keselamatan seorang muridnya yang tak lain adalah monkey di Luffy Well itulah pembahasan untuk hari ini Jika ada kesalahan mohon dikoreksi Dan apabila teman-teman ingin menambahkan Silahkan tuangkan opininya di kolom komentar Mari berdiskusi Cheers